Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Taswari Saya CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri Satu Sampang Dalam video kali ini saya akan memaparkan Mengenai koneksi antar materi Dari modul 1.1 program guru penggerak Yaitu tentang pemikiran dihajar Dewantara Kira-kira seperti apa silahkan disimak videonya sampai selesai Menjadi pendidik di abad 21 Memang membutuhkan banyak sekali persiapan Terutama persiapan mental dan skill Guna menghadapi peserta didik Yang mungkin sudah memiliki dasar pemikiran Yang jauh dari apa yang akan mereka pelajari di sekolah Seiring berkembangnya teknologi Generasi muda juga akan terkena dampaknya Buktinya, walau belum belajar materi A Terkadang peserta didik sudah lebih dulu mengetahuinya Itu artinya untuk menghadapi perilaku peserta didik abad ini Sebagai seorang pendidik perlu memahami banyak hal lagi Salah satunya adalah konsep pembelajaran yang dipopulerkan oleh dihajar Dewantara Pemikiran-pemikiran KHD dalam pendidikan sungguh sangat luar biasa Sejauh ini kita sudah mengenal kata-kata seperti ini Kata-kata ini menunjukkan bahwa seorang pendidik harus bisa menjadi teladan Penuntun yang baik Serta seorang motivator ulung ketika bersama peserta didiknya Jika semua itu telah dilakukan Maka akan benar-benar mencapai kemerdekaan dalam belajar Sebab inti pemikiran kihajar Dewantara dalam pembelajaran adalah Perpusat pada murid Pokoknya murid, murid, murid Sebelum mempelajari modul 1.1 yang membahas tentang pemikiran KHD Saya percaya bahwa setiap peserta didik memiliki karakter Serta cara berpikir unik masing-masing Hanya saja pemahaman tentang pembelajaran yang berpusat pada murid Belum sepenuhnya menjadi tujuan pembelajaran saya Maksudnya, saya terkadang lupa bahwa kesuksesan peserta didik akad ini Harus dilihat dari beberapa besar nilai akademik yang mereka dapat Bersyukur, saya langsung tersadar dan memiliki pemikiran yang terbuka Bahwa proses atau pengalaman adalah cara belajar yang jauh lebih penting dari sekedar nilai akademik Hal ini membuat saya harus segera meng-upgrade pengetahuan baru Termasuk mencoba menerapkan pemikiran-pemikiran dari KHD yang berpusat pada murid Saya berusaha semakin mendalami serta mencari cara bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran Sebenarnya, selama ini saya merasa sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD Namun, belum 100% alias belum saya terapkan sepenuhnya dalam setiap materi yang saya ajarkan Saya berkomitmen dan berupaya ke depannya akan mencoba mengaplikasikan pemikiran KHD ini Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Jumjang SMA Banyak hal yang mendukung penguatan dan pemahaman saya dalam memahami pemikiran KHD ini Terlebih, saat dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 ini Terutama dalam sesi diskusi antar peserta yang masuk dalam ruangan kolaborasi Di sana saya mendapatkan pemahaman-pemahaman baru dari tanggapan kritis peserta CGP lainnya Mengenai pemikiran KHD tentunya Saya juga memiliki tambahan ilmu pengetahuan dari peserta CGP lainnya Tentu saja sesuai dengan pengalaman masing-masing guru yang jelas sekali berbeda Maksudnya, dalam kelas saya, sebagai peserta CGP Memang ada beberapa jenjang pendidikan Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Berdasarkan penjelasan dari masing-masing guru Sudah pasti menjadi pertukaran pengalaman menarik bagi kami Khususnya, saya sendiri Dengan suasana diskusi yang lebih mengarah ke saling berbagi pengalaman Walau dilaksanakan secara daring Bersyukur, bisa membuat saya yakin harus segera menciptakan ide-ide kreatif Yang mengarah kepada perkembangan pengetahuan peserta didik Tentu saja, pendidikan yang berpihak ada murid Berdasarkan tahapan demi tahapan pengalaman yang saya terima dalam modul 1.1 ini Beberapa hal yang akan saya benahi adalah Pertama, masalah penggalian ide kreatif yang bertujuan pada murid Misalnya, saya harus lebih kreatif lagi menggunakan media presentasi atau penyajian materi Saat pembelajaran berlangsung Begitu pula dari sendiri, siswa Harus bisa menghasilkan sesuatu setiap pembelajaran yang telah dipelajari Seperti video vlog, poster, infografis, atau bentuk catatan pribadi lainnya Tentu saja secara pelan-pelan dan konsisten Mungkin saya akan juga menggunakan beberapa aplikasi pendukung saat pembelajaran berlangsung Semoga semuanya terrealisasikan dengan baik Amin Itu tadi pembahasannya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih